Kitab Kejadian, Pasal 45 Yusuf Memperkenalkan Diri Yusuf tidak dapat lagi menguasai dirinya. Ia menangis di depan semua orang yang ada di sana. Yusuf mengatakan, Katakan kepada setiap orang untuk meninggalkan tempat ini. Semua orang meninggalkan tempat itu. Hanya saudara-saudara itu tinggal dengan Yusuf. Kemudian dia berkata kepada mereka, Siapa dia? Yusuf terus menangis dan semua orang Mesir dalam rumah Fir'aun mendengarnya. Ia berkata kepada saudara-saudaranya, Aku Yusuf, saudaramu. Apa kabar ayahku? Namun, mereka tidak menjawabnya. Mereka bingung dan menjadi takut. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Datanglah kepadaku. Aku minta kamu datang kemari. Mereka pergi kepadanya, Dan dia berkata kepada mereka, Akulah orang yang kamu jual ke Mesir selaku hamba. Sekarang, jangan khawatir. Jangan marah terhadap dirimu sendiri atas yang telah kamu perbuat. Itulah rencana Allah untuk ku datang ke sini. Aku di sini untuk menyelamatkan hidup orang. Masa kelaparan yang hebat terus selama dua tahun hingga sekarang, Dan masih berlangsung lima tahun lagi tanpa bercocok tanam atau panen. Allah mengutus aku ke sini mendahului kamu, Agar aku dapat menyelamatkan umatmu di negeri sana. Bukanlah kesalahanmu bahwa aku diutus ke sini. Itulah rencana Allah. Allah membuat aku seperti ayah kepada Fir'aun. Akulah gubernur atas semua rumahnya dan atas semua Mesir. Israel diundang ke Mesir. Yusuf mengatakan, Segeralah pergi kepada ayahku. Katakan kepadanya, Yusuf anaknya mengirim pesan ini. Allah membuat aku menjadi gubernur Mesir. Jadi, datanglah kepada aku segera. Jangan tunggu. Engkau dapat tinggal dekat aku di tanah Goshen. Engkau, anak-anakmu, cucu-cucumu, Dan semua ternakmu dipersilahkan datang. Aku akan menjagamu selama lima tahun masa kelaparan mendatang. Engkau dan keluargamu tidak kehilangan segala sesuatu yang kau miliki. Pasti kamu dapat melihat bahwa aku sesungguhnya Yusuf. Bahkan, saudaraku Benyamin tahu bahwa ini aku, Saudaramu yang berbicara kepadamu. Katakan kepada ayahku tentang penghormatan yang telah ku terima di Mesir. Katakan kepadanya tentang segala sesuatu yang telah kamu lihat di sini. Sekarang cepat, pergilah menjemput ayahku kepadaku. Kemudian Yusuf memeluk saudaranya Benyamin. Dan mereka berdua mulai menangis. Yusuf menangis sambil ia mencium semua saudaranya. Sesudah itu, mereka mulai berbicara dengan dia. Fir'aun tahu bahwa saudara-saudara Yusuf datang kepadanya. Berita itu tersiar di seluruh rumah Fir'aun. Fir'aun dan hamba-hambanya sangat gembira. Fir'aun berkata kepada Yusuf, Katakan kepada saudara-saudaramu untuk mengambil semua makanan yang dibutuhkannya dan kembali ke tanah kanaan. Katakan kepada mereka untuk membawa ayahmu dan keluarga mereka datang kemari kepadaku. Aku akan memberikan tanah yang terbaik di Mesir kepada kamu untuk tempat tinggal. Dan keluargamu dapat memakan makanan yang terbaik yang kita miliki di sini. Kemudian Fir'aun mengatakan, Berikan juga kepada saudara-saudaramu beberapa kereta kita yang terbaik. Katakan kepada mereka agar pergi ke tanahan dan membawa ayahmu dan semua perempuan dan anak-anak dalam kereta. Jangan khawatir untuk membawa semua milik mereka. Kita dapat memberi kepada mereka yang terbaik di Mesir. Anak-anak Israel melakukan itu. Yusuf memberikan kepada mereka kereta yang baik seperti janji Fir'aun. Dan Yusuf memberikan kepada mereka makanan secukupnya untuk perjalanan mereka. Ia memberikan kepada setiap saudara sepasang pakaian yang cantik. Tetapi kepada Benyamin diberikannya lima pasang pakaian yang cantik dan tiga ratus keping perak. Yusuf juga mengirimkan pemberian kepada ayahnya. Ia mengirim sepuluh keledai dengan karung penuh dengan barang yang bagus dari Mesir. Dan dia mengirim sepuluh keledai betina penuh dengan gandum, roti, dan makanan lain untuk ayahnya pada perjalanannya ke Mesir. Kemudian Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya untuk pergi. Ketika mereka berangkat, Yusuf berkata kepada mereka, Pergi langsung pulang dan jangan berkelahi di perjalanan. Mereka meninggalkan Mesir dan pergi kepada ayah mereka di Tanah Kanaan. Mereka berkata kepadanya, Ayah, Yusuf masih hidup dan dia gubernur di seluruh negeri Mesir. Ayah mereka tidak dapat memikirkan hal itu. Mula-mula ia tidak percaya kepada mereka. Kemudian mereka mengatakan kepadanya segala sesuatu yang dikatakan Yusuf. Ayah mereka melihat kereta yang dikirim Yusuf kepadanya untuk membawanya ke Mesir. Dan dia bergembira dan sangat bahagia. Israel mengatakan, Sekarang aku percaya kepadamu bahwa anakku Yusuf masih hidup. Aku pergi melihat dia sebelum aku mati. Terima kasih telah menonton!